Punya uang 1 jutaan atau 2 juta kurang hampir 2 juta sekitar segitu Ya dengan budget segitu lo pengen dapetin handphone yang powerful banget Kayaknya agak susah sih Tapi untuk varian second gue punya salah satu Punya satu rekomendasi yang menurut gue kayaknya cocok deh buat lo Apalagi kalau bukan vivo Y20s yang lagi lo liat ini Ini adalah sebuah handphone android yang second kalau lo beli batangan itu cukup murah harganya Atau beli full set pun ada yang jual murah ya lo tinggal cari-cari sikit-sikit lah Usaha sikit lah Nah handphone ini menurut gue cocok banget buat lo yang pengen nyari android yang kameranya cukup mumpuni Yang performanya cukup handal dengan baterai yang gede Apalagi gitu yang kurang dari hape ini dengan harga yang cuma 1 jutaan Lo dapet RAM 8GB, layar besar RAM 8GB, baterai 5000, harganya cuma 1 jutaan Kalau dilihat harga barunya disini masih 2 jutaan memang Tapi seperti yang gue bilang di awal video Ini adalah handphone bekas Yang gue bilang adalah handphone bekas Jadi kalau lo nyari yang harga second Itu ada yang jual 1.8, itu ada yang jual 1.7, ada yang jual 1.9 Tergantung kondisi dimana lo beli juga Dan tergantung lo jago nego atau tidak Tapi setidaknya di bawah 2 juta lo udah bisa dapet RAM 8GB Ya kan buat multitasking yang cukup banyak Yang lo bakal pake buat apaan tau terserah Dengan performa yang cukup handal menurut gue Dengan support dari baterai 5000 mAh Kayak gak ada yang kurang gitu dari hape ini Yang pertama gue pengen ngomongin soal desain dulu Kenapa gue ngomongin awal-awal soal desain Karena desain hape ini tuh bukan warna kesukaan semua orang gitu Kayak orang ada yang suka cerah, ada yang suka gelap ya kan Ada yang suka warnanya berbinar-binar Dan itu semua klasifikasinya tuh berbeda-beda ya kan Dan menurut gue kalau masalah desain Gue gak bisa ngomongin banyak ini bagus ini jelek atau gimana-gimana Tapi kalau dari gue sendiri Untuk masalah apa yang gue liat di hape ini Gue gak ada masalah sama sekali sih sebenarnya Cuman permasalahan paling besar adalah Handphone ini tuh kalau dipegang tuh Kayak hape-hape yang kebanyakan dipake bocil-bocil buat main game Gue jujur disini ya, gue ngomong jujur seriusan Tapi kalau lo gak terlalu peduli masalah itu Menurut gue fun-fine aja sih Gue ngeliatnya masih enak sih Cuman gue sering banget ngeliat bocil ya kan Main game pake hape ini Mungkin karena murah kali ya Murah, baterai gede dan performanya cukup ya Meskipun ya chipsetnya masih terlalu rendah sih Kalau menurut gue Nah tapi yang gue gak suka banget dari hape ini adalah Berat, bobot Bobot dari hape ini tuh menurut gue agak bikin tangan gue pegel Kalau gue apa ya Make hape ini buat nonton-nonton ringan gitu Sambil tidur-tiduran agak pegel gimana gitu Tapi itu bisa dikompensasikan dengan layar yang besar Jadi ya memang agak berat Tapi gue dapet layar yang cukup lebar Jadi menurut gue plus minus lah ya kan Gak bisa kita dapetin plus-plus semua ya kan Kalau mau plus-plus ya tinggal ke PJT plus-plus Apa susahnya gitu Nah jadi menurut gue Handphone ini tuh kekurangannya tidak ada sama sekali Kalau menurut gue Kalau kita tarik ulur dari segi perspektif Dari segi harga ya dikasih Ini cuma 2 juta cu Cuma 2 jutaan kurang Sekarang gue ngomongin soal layar nih Layar, 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 dan layar Layar di hape Vivo Y20s ini Ini menurut gue salah satu layar ter-the-best juga Yang pernah gue Salah satu layar ter-the-best Hape yang pernah gue review untuk Ya konten 3M Murah meriah muntah ya kan Menurut gue layar yang ada di Vivo Y20s ini Gak bisa dianggap reme sih Karena brightness-nya itu Bright-nya itu menurut gue Cukup bisa diandalkan di ruangan yang terang Sekarang gue pengen kasih lihat ke lo Apakah layar pixelnya itu Pixel di layar ini pecah-pecah Kotak-kotak atau enggak Gue coba kasih lihat secara dekat ke lo ya kan Nah ini tuh Lo bisa lihat Layar yang ada di hape ini tuh Enak gitu Dilihat sama mata ini Gue perdekat pun enak Ini lo masih gak percaya Ini coba gue zoom dikit Nah lo bisa lihat Layar yang ada di hape ini tuh Bener-bener bisa diandelin banget Jadi gak salah sih Dengan performa RAM 8GB Dengan ya chipsetnya memang gak terlalu tinggi sih Dan yang penting Yang penting harganya udah murah ya kan Harganya murah Baterainya gede Layarnya enak Menurut gue Buat masalah kerjaan Perkantoran Apapun tugas yang bakal lo kerjain Disikat semua Sama si Vivo Y20s Yang lagi lo lihat ini Jadi Kayaknya Kalau lo seandainya Punya uang 2 juta kurang Atau cuma 1 jutaan Ya Memindang hape ini Menurut gue gak salah sih Nah kalau dilihat dari spesifikasi Lo bisa lihat Kamera yang 13MP Ukuran layar 6,5 inch Lebih sikit Ya kan Untuk varian RAMnya Ada yang 4GB Sampai ke 8GB Kalau yang gue punya ini Gue beli bekas Di harga 1.800.000 Dengan RAM 8GB Ya Menurut gue Murah sih Dan untuk chipsetnya Dia masih menggunakan Snapdragon 460 Dan inilah alasan Kenapa gue gak Ngerekomendasiin hape ini Buat nge-game kelas berat Tapi kalau game-game ringan Ya elah cu Semuanya bisa dilibas lah Sama hape ini Tapi kalau buat game-game kelas berat Ya lo bakal ngerasain sedikit Emosi-emosi sedikit lah Tapi buat multitasking Buat kerjaan gitu Ini kalau lo lihat tangan gue Ini hape enteng parah sih Enteng parah Ini gue coba Random aja Ngeklik-ngeklik semua aplikasi Ada di hape ini Random-random gitu Gue ngerasa tuh nyaman Dan gue udah coba pake hape ini Meskipun sebentar Tapi gue gak ngerasain Kayak Drop performance gitu Ketika gue pake aplikasi yang ada Yang lo lihat ini Ini semua aplikasi gue coba gunain Dan So far Selama ini Lancar Jadi gue gak ngerasain Like-like gitu Atau apalah Semuanya tuh gue ngerasa Semua yang ada di hape ini tuh Sempurna sih Kalau menurut gue Dan Tanda kutipin seperti gue bilang tadi Karena Snapdragon-nya Ya begitulah ya Jadi Jangan lo harapin banget Buat Performa game yang wahid banget Tapi Kalau kita lihat dari harganya Satu jutaan Dapet RAM 8GB Terus Bateranya gede Ya kan Bateranya bagong banget Dan layarnya gede banget Break Layarnya juga bagus banget Nikmat mana lagi Menurut gue Yang harus kita Dustakan Menurut gue ini bagus banget cu Sekarang gue ngomongin soal kamera ya kan Kamera Kameranya gede banget ya kan Kotak gitu Kotak persegi panjang gitu Kayak Gue kalau liatnya lebay sih Gue kalau ngeliat kamera ini tuh Lebay banget bentuknya Tapi Ketika gue nyoba Ini Masih Masih berguna lah ya Dengan desain Terlalu lebar ini lensanya Ini gue coba Kasih liat ke lu Untuk masalah fitur yang ada di kamera ini Ya gitu lah ya Fitur-fitur Android lah ya Udah 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 Gue yakin udah semua rahasia umum Untuk fitur-fitur kamera Gak perlu dijelaskan Apalagi yang lensa-lensa banyak Ada zoom Ada wet-wetan Kalau ada Terus Ada neck mode Kalau ada Ya gitu-gitu aja lah Kalau masalah fitur Tapi kalau buat hasil Fotonya Ini masih bisa diandalkan cu Seriusan Ini Kamera yang ada di Vivo Y20s ini Ini masih bisa diandalkan banget Zoom-nya itu cakep banget Kamera ini tuh Hasil jepretannya tuh Tajem Tapi memang Untuk masalah warna Ya gitu deh Tapi bisa diakalin sih Lo tinggal pake gigam aja Dan Iya lo tinggal download gigam aja lah Di HP ini Dan gue yakin Masalah problem solve gitu Udah gak ada masalah gitu Jadi Ya apa lagi ya Apa yang harus diragukan gitu Sama HP yang lagi gue obrolinin ini Gue kasih liat buktinya Hasil zoom dari jepretan kamera ini Gila sih Lo bisa liat Ini objeknya kecil cu Ini objeknya kecil banget Dan lo bisa liat Dan lo bisa liat Pegas yang ada di keren gue di keren gue ini Lo bisa liat tuh Ini objeknya kecil banget kan Dan lo bisa liat ketika gue zoom Bisa sebesar itu Ibaratnya dia Kayak memperbesar ya kan Secara tidak langsung Dan hasilnya itu tidak pecah Gila Suka banget gue untuk hasil perekaman Hasil perekaman lagi Hasil jepretannya Tapi kalau lo pengen kamera yang perfect Lo nambah sikit lah Nambah sikit lo dapet Google Pixel 3 Lo dapet video yang bagus Dapet foto yang gila Yang menurut gue Gak wajar sih dengan harganya Dan Ya ini cuma sekedar opini gue aja sih Terserah sih Kalau lo mau setuju atau tidak Tapi kalau Balik lagi Kalau lo butuh performa yang bagus Dan lo butuh baterai yang besar Dan spare part yang gak ribet Ya inilah jawabannya Daripada Google Pixel Dan Menurut gue HP ini gak ada kurangnya sih Sama sekali gak ada kurangnya Tapi kalau seandainya HP ini diposisikan di Harga Di lebih dari 3 juta Kurangnya banyak Tapi karena ini harganya cuma 1 jutaan Harga bekasnya Menurut gue Apalagi gitu ya Mau gue komplain dari HP ini men Apa gitu Coba lo sebutin Apa gitu kurangnya dari HP ini Masalah desain Masalah warna Itu selera cu Selera men Jadi gak semua orang tuh Suka dengan satu warna Gak semua orang tuh Suka dengan warna yang Ada disini Jadi ya ya gitu lah Jadi kalau masalah desain itu Random banget pertanyaannya Tapi kalau masalah performa Baterai dan lain-lain Untuk masalah Ya user experience Menurut gue HP ini masih memberikan Benefit yang menurut gue Cukup baik sih Dari segi fitur Yang diberikan sama si Oppo ini Juga gak kuno-kuno amat Dan ya mungkin sampai disini Review gue mengenai Vivo Y20S Gue gak tau lo Minat atau gak Tapi yang jelas Sumpah HP ini Recommended banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya